Kalau lampu pijar pecah, kenapa tidak menyala? Birdie, kenapa lampu pijar kukau matikan semua? Maaf, Profesor. Tidak sengaja aku menabrak lampu pijarmu. Tapi tidak apa, cuma retak sedikit. Tidak rusak, bukan? Retak sedikit, tidak rusak. Sekarang ini sudah tidak bisa menyala lagi. Mengapa begitu? Baiklah, kalau begitu ku beritahu. Lampu pijar yang biasa dipakai di dalam rumah dibuat seperti bola kaca yang rapat. Di dalamnya tidak ada udara. Kalau lampu pijar pecah, udara akan masuk ke dalam dan oksigen juga masuk. Dalam lampu pijar ada kawat spiral yang sangat halus. Saat memancarkan sinar, suhunya bisa mencapai sekitar 2.500 derajat. Kalau lampunya pecah, kawat spiral yang sangat panas akan langsung bereaksi dengan oksigen. Membuat kawat jadi putus dan tidak bisa menyala lagi. Birdie, apa kau sudah mengerti dengan penjelasanku ini? Aku sudah mengerti, Profesor. Bagus. Sekarang kita kembali ke permasalahan semula. Gantikan lampu pijarku. Ayo. Wah, aku tidak punya. Wah, lihat Profesor. Di sana ada apa? Ah, kenapa ini? Ah, aku tertipu lagi. Birdie, kembali. Kesini, Birdie, gantikan lampu.